Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ke semuanya Selamat berjumpa lagi bersama saya TK Yuda Selalu semangat bertani ya buat teman-teman ke semuanya Oke teman-teman ke semuanya dalam kesempatan hari ini saya akan melakukan pengocoran pertama ya Untuk tanaman cabai rawit hidau lokal yang baru ini berumur kurang lebihnya 10 hari teman-teman ini Ini sudah saya cepat percepat pengocorannya ya Kalau biasanya saya disini mengocornya itu umur 15 hari sekali ya teman-teman Itu baru saya kocor kalau yang ini masih sekitar umur 15 hari saya kocor Cabainnya masih kecil-kecil seperti ini teman-teman ini Ini saya tanam ini 2000 pohon teman-teman ini Kesana ya 2000 pohon dengan mulusannya ini habis 2 gulung teman-teman 2 gulung yang 16 kilo yang panjangnya 500 meteran Jadi kalau 2 ini berarti 1000 meter teman-teman ini Ini cuma saya tanami 2000 pohon jadi dalam 1 gulung mulusannya saya tanam 1000 pohon teman-teman ini dengan jarak tanamnya ini Ini jarak tanamnya ini tidak sama ini sebenarnya ya Ada yang 50 ada yang 60 bahkan ada yang yang 70 jadi tidak sama ini teman-teman ini ya Karena ini saya tumpang 1 hari dengan tomat teman-teman ini Oke kita lihat popoknya apa saja ya teman-teman Baik saudara-saudaraku teman-temanku semuanya yang selalu setia menonton channel BK Yuda Saya popoknya tidak yang aneh-aneh ya untuk popok pertama ini ya Kalau ini cuacanya di musim hujan ya jadi saya menggunakan popok poska Kalau di musim kemarau yang agak panas cuacanya Yang bikin tanah menjadi keras saya menggunakan garam untuk poporan pertama Tapi ini cuacanya hujan saya hanya menggunakan poska Fungsinya apa kalau menggunakan garam? Menggunakan garam untuk poporan pertama Yaitu untuk menghancurkan tanah yang mengeras ya teman-teman yang mengempal Jadi akar itu cepat nyebar Jadi seperti itu kalau untuk di musim panas Karena ini di musim hujan saya hanya menggunakan poska plus Ini untuk pertumbuhan agar mempercepat pertumbuhannya Dan ini saya menggunakan tanki 15 liter untuk mengocornya Ini saya pakar ini Segini ya teman-teman ini dalam 1 kilo itu saya buat jadi 6 tanki teman-teman 6 tanki ini tadi saya sudah 3 tanki dan ini untuk 3 tanki lagi Itu kocoran pertama Jadi saya bagi seperti ini basisnya ini teman-teman ya Ini 10 hari umur 10 hari Saya lakukan pengocoran Nanti saya pengocoran lagi ini Umur 21 hari teman-teman ini Saya kocor lagi Ini kita aduk sampai rata dulu Oke kita curahkan ini air 15 liter Ini tidak mudah larut ya Tidak lama ini poska plus ini teman-teman Kalau tidak punya-punyai popok poska plus Juga bisa menggunakan popok poska gersik ya teman-teman Poska gersik yang bagus yang penting jangan poska poska-poska yang lainnya Sekalian apabila mau mengocor menggunakan pertama ya Mengocornya menggunakan poska plus atau poska yang biasa Atau popok kimia ya teman-teman itu yang Kadar nutrisinya itu di bawah 20 N nya itu ya teman-teman ya Jadi N nya itu Masih rendah sekali Untuk tanaman Yang baru umur Di bawah 15 hari Jadi untuk popoknya Meraknya apa saja Yang penting kadar N nya itu di bawah 20 teman-teman 20% Jadi seperti itu Kalau untuk tanaman yang masih Kecil Kalau untuk tanaman yang sudah besar Nanti bisa kita gunakan Dengan Popok poska inilah ya teman-teman ya Sebenarnya Itu bisa Kalau dia sudah mulai bercabang Berbuah itu Baru kita menggunakan popok NPK mutiara Oke kita langsung ke pengocorannya Ya Oke teman-temanku semuanya Sekian dan terima kasih dari saya Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-temanku semuanya ya Jangan lupa selalu semangat bertani Jangan lupa selalu tanam dan tanam Agar kita Bertemu dengan harga yang mahal Bertemu dengan tanaman yang sehat Jangan pantas menyerah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh